Hai nah seperti ini bisa kan dan keyboardnya juga berfungsi seperti ini ya kita bisa close kita bisa ketikan lagi baiklah Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Gati Santosa kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengkoneksikan keyboard mouse ke HP Oppo A71 ya baiklah sebelum kita mulai mohon bantuannya untuk lecture dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi Terima kasih baiklah langsung saja kita lihat terlebih dahulu ini HPnya Oppo ya kita ke setelan terlebih dahulu di tentang telepon ya Nah di sini eh Oppo A71 jbh-1801 versi color aus V3.2 versi Android Noked ya dan di versi prosesornya Qualcomm snapdragon 450 seperti itu kemudian di Ram 2gb dan bagaimana cara untuk mengkoneksikannya kalian harus mengaktifkan fitur otg kalian bisa pergi ke setelan pengaturan tambahan kemudian kalian scroll ke bawah disini ada opsi pengembang kalian aktifkan atau tidak juga gak apa-apa kalian cukup aktifkan koneksi otg saja jika koneksi otg tidak cukup nanti kalian bisa mengaktifkan opsi pengembang seperti itu dan kita aktifkan koneksi otg terlebih dahulu seperti ini kemudian kita bisa kembali kemudian kita bisa menggunakan penghubung antara mouse dan keyboard dengan usb hub yang seperti ini tolong gunakan yang menggunakan ada lampu indikatornya jangan menggunakan usb hub yang biasa karena yang biasa belum tentu bisa kompatibel ya artinya dua mouse dan keyboardnya tidak bisa digunakan secara persamaan seperti itu dan tentu saja membentukkan usb otg ya yang kecil ini kita sambungkan kita sambungkan kita sambungkan seterlebih dahulu ya nah yang ini usb otg nya kemudian kita colokkan disini nah itu nyalakan kemudian kita coba tunggu sebentar kita orientasi nah kita miringkan horizontal kemudian kita hubungkan usb untuk keyboard dan mouse nya di usb hub nya kita coba nah seperti ini dan ini menyala ya lihat ini menyala kemudian lampu keyboardnya juga kita aktifkan nah seperti ini ini juga menyala ini tanpa terhubung ke yang lain ya ini asli ke hp kabelnya ini dengan menggunakan usb hub kemudian disini kita lihat ini ada kursornya terlihat ya ini terlihat dan kita slide nah terlihat kan itu kursornya dan kita kita coba klik kita coba klik dan kita ketik pakai keyboard ya nah seperti ini bisa kan dan keyboardnya juga berfungsi seperti ini seperti ini ya kita bisa close nah kita bisa ketikkan lagi 2 2 1 1 ada fitur apa namanya kayak gitu ya rekomendasi gitu jadi nggak sulit kita coba nah ini muncul ya kursornya di Oppo A71 dan keyboardnya tadi juga bisa kok kita coba kita ketikkan di sini kodobel ya dan kita bisa kembali kita coba ke pesan nih nah kemudian kita coba klik pesan nah seperti ini ya kita coba ketikan juga berhasil kemudian kita coba apalagi sudah seperti itu ya nih kelihatan kursornya juga kan nih sudah terkonek dengan mouse sama USB di HP Oppo A71 jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat dan terima kasih sampai bertemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati